Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini? Saya Divi dari channel Success AutoPilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa kali ini kita akan membahas belajar dari seorang pemenang loteri. Mungkin banyak di antara Anda sudah mengetahui tentang penerapan hukum paribenari untuk memenangkan loteri di luar sana. Banyak sebenarnya kisahnya bertebaran di internet atau ditulis di buku-buku. Memang kebanyakan dalam bahasa Inggris tentunya. Saya sendiri menggunakan hukum tarif-menari untuk bisnis, keuangan, dan aspek kehidupan yang lain. Tetapi, tidak untuk memenangkan undian atau loteri. Saya tampaknya merasa perlu bantuan dalam hal ini. Cari tahu dari teman saya, namanya Eddie, praktisi law of attraction dari negeri sebarang yang pernah memenangkan loteri dengan menggunakan law of attraction atau hukum tarif-menari. Eddie ini adalah orang Amerika. Di video ini saya rangkumkan tips dan teknik yang digunakannya dalam memenangkan loteri tersebut. Ini dijadikan contoh, karena teknik yang digunakan mirip dengan teknik yang sudah pernah dibahas melalui video-video di channel ini. Bukan berarti saya mendorong Anda untuk memasang loteri setelah mendengarkan video ini ya. Maksud pembahasan ini, mungkin ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari seorang pemenang loteri dalam mempraktekan teknik manifestasi law of attraction. Terbuka untuk menerima Memiliki kebiasaan bersikap terbuka untuk menerima menarik lebih banyak hal-hal baik termasuk uang. Bersedia menerima semua yang datang, maksudnya hal-hal yang baik ya. Dengan tidak membatasi caranya, melalui penegasan pada hukum universal bahwa kita terbuka dan bersedia menerima lebih banyak hal baik dalam hidup. Kalau kita menolak apa yang ditawarkan kepada kita, itu seperti menegaskan bahwa kita tidak bersedia menerima apapun yang mengampiri. Jadi, jangan anggap enteng praktek terbuka untuk menerima ini. Belajar untuk mengatakan iya ketika seorang teman menawarkan untuk membayar atau mentraktir kita dan pastikan selalu mengambil uang yang ditemukan jika memungkinkan di jalan atau yang dijumpai di tempat yang tidak biasa dan mengucap syukur atasnya. Latihan ini bukan tentang mengumpulkan uang receh yang dijumpai di jalan, tapi ini adalah latihan metafisik yang kuat yang bisa membuka pikiran kita pada aliran kelimpahan sehingga kita mulai menerima lebih banyak. Jadi, jika kita menegaskan dan membayangkan kemakmuran, tapi kemudian kita menyangkal aliran kelimpahan dalam hidup kita, itu sama artinya dengan membatalkan niat kemakmuran kita. Pikiran, perasaan, kata-kata, dan tindakan kita, semuanya merupakan penegasan kepada hukum universal tentang siapa diri kita. Jadi, pastikan, untuk menegaskan kelimpahan dan kemakmuran dalam semua yang kita lakukan. Praktik terbuka untuk menerima seperti yang pernah dibahas Law of Attraction Indonesia 16 dan Law of Attraction Indonesia 51. Teknik Manifestasi Meskipun tidak menentukan secara tepat berapa banyak uang yang ingin dimenangkan oleh Eddie, Dia menggunakan kekuatan kreatif visualisasi dengan membayangkan memenangkan hadiah loteri yang cukup besar sebagai alasan untuk melunasi tagian, membeli mobil baru, dan berlibur ke luar negeri. Yang selalu dilakukan setiap pagi adalah menggunakan afirmasi lisan yang diulangi dengan penuh perasaan senang sepanjang hari. Dia menjelaskan bahwa penegasan lisan selalu membuatnya merasa nyaman. Jadi, dia menjadikannya bagian dari jadwal harian praktek Law of Attraction. Penegasan untuk kelimpahan finansial yang dia selalu ucapkan adalah Keajaiban selalu terjadi. Hidup saya penuh dengan kelimpahan, kemakmuran, dan uang. Keajaiban selalu terjadi. Hidup saya penuh dengan kelimpahan, kemakmuran, dan uang. Coba perhatikan. Perlunya memiliki afirmasi yang cocok dan merasa nyaman saat mengucapkannya, sehingga bisa diucapkan berulang kali, kalau perlu sepanjang hari. Ini mirip ya dengan kalimat afirmasi lisan yang bisa dilakukan dalam kondisi beta atau terjaga. Di mana kalimat disusun sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi penolakan dari dalam diri. Kemudian perhatikan juga, afirmasinya adalah suatu kalimat penegasan yang umum dan sama sekali tidak menyebutkan batas waktu disitu. Meski telah bereksperimen dengan sejumlah afirmasi yang ditemukan dari buku-buku, dia mengaku merasa lebih positif dan lebih berdaya jika menggunakan afirmasi khusus, yakni afirmasi yang dibuatnya sendiri, sehingga kata-katanya memiliki makna baginya. Afirmasi ini bersifat pribadi, walaupun bisa menggunakan contoh afirmasi yang ada. Artinya kita tetap harus menggunakan afirmasi sendiri sesuai dengan pribadi dan kenyamanan kita. Bagaimana cara menyusun kalimat afirmasi? Silahkan lihat video of Traction Indonesia 15, cara membuat kalimat afirmasi. Linknya ada di deskripsi. Kemudian menggunakan visualisasi kreatif untuk mewujudkan kelimpahan finansial yang diinginkannya. Bahkan beberapa kali dalam sehari dia membayangkan memegang cek loteri dengan nama dia tercetak diatasnya. Dia membayangkan berdiri di tempat pusat loteri dikelilingi oleh penonton yang bersemangat, yang memberi selamat kepadanya karena memenangkan hadiah besar. Saat merasakan kenyataan menjadi seorang pemenang loteri, dia membayangkan dan mendengar kata-kata seperti, Selamat, Anda pemenangnya. Dan kemudian dia akan menjawab secara mental dengan pernyataan seperti, Terima kasih. Dan saya tahu bahwa saya akan memenangkan ini. Dia selalu melakukan persakapan atau pembicaraan mental pada saat melakukan visualisasi seperti tadi ya. Dia melakukan latihan mental ini berulang kali sampai harapan dan kegembiraan dari kemenangan loteri menjadi bagian alami dari keyakinan dan perasaannya. Dia kemudian membayangkan tiba di bank untuk menyetorkan cek loteri. Secara mental, melihat Taylor Bank memberi selamat padanya karena memenangkan jackpot dan dia dengan bersemangat akan menjawab dengan mengatakan, Terima kasih. Saya suka perasaan sebagai pemenang loteri. Saya tahu, saya akan menang. Dia akan membayangkan Taylor Bank menghitung penarikan tunai berapa ribu dolar menyerahkan kepadanya dan kemudian berharap dia mendapat liburan yang menyenangkan keluarga. Latihan ini membuatnya merasa sangat positif dan penuh harapan. Visualisasi yang dipraktekan Edi mirip dengan teknik bioskop mental di video Law of Direction Indonesia 2 di channel ini. Detail yang bisa kita tangkap dari visualisasi yang dipraktekan adalah, Dia selalu menyertakan suara atau pembicaraan mental di dalam visualisasinya. Dia merasakan kenyataan memiliki banyak uang dengan membayangkan dompet terisi dengan uang tunai. Saat melakukan latihan ini, dia secara mental bertanya pada diri sendiri pertanyaan seperti, Bagaimana perasaan saya saat memiliki banyak uang? Bagaimana perasaan saya jika saya bisa pergi ke toko dan membeli apapun yang saya inginkan? Dia kemudian membayangkan berbelanja di toko. Saat berada di toko kayalannya, dia membuat adegan di mana dia akan berkata kepada petugas penjualan, Saya beli barang ini, saya membayar tunai. Dia selalu merasa nyaman saat melakukan latihan manifestasi ini dengan perasaan makmur. Ini mendorongnya untuk lebih sering melakukan visualisasi. Melakukan latihan mental ini setidaknya 3 kali sehari dengan kehadiran, pikiran, perasaan, dan kejernihan. Ketika dia memiliki waktu luang, dia bahkan lebih, lebih lagi melakukannya, yakni lebih dari 3 kali sehari. Karena perasaan makmur yang dia alami terasa sangat baik dan menjadi seperti kecanduan. Dia melakukan latihan ini pagi, siang, dan sebelum tidur. Dia sering tertidur membayangkan dirinya memegang cek lotre sambil merasakan kegembiraan dari kemenangan lotre yang besar. Dia menyadari bahwa cek lotre terbuat dari kertas tebal seperti karton, jadi dia memasukkan detail ini juga ke dalam visualisasinya. Dijelaskan juga bahwa tidak ada hal luar biasa yang terjadi pada awalnya. Tapi dia bertahan dengan latihan manifestasinya dan berlatih bersyukur dengan setiap kemenangan walaupun kecil. Bahkan jika dia hanya memenangkan beberapa dolar atau tiket gratis. Kemudian suatu hari, di suatu minggu pagi, dia selalu memeriksa tiket lotre sambil minum kopi. Nah, dia hampir memutahkan kopinya ketika itu menyadari bahwa dia telah menang. Cerita seterusnya bisa anda tebak kelanjutannya. Eddie telah bereksperimen dengan sejumlah latihan visualisasi kreatif, tapi dia merasa paling nyaman jika menggunakan latihan di mana dia memenangkan lotre dengan hadiah besar. Dia merasa bahwa skenario ini terasa wajar baginya karena dia senang melihat pemenang memegang cek besar di konferensi versi yang disiarkan televisi. Dia juga menjelaskan bahwa latihan visualisasi kreatifnya tidak menjadi hidup sampai dia menambahkan dialog ke dalamnya. Dia berkata bahwa lebih mudah untuk merasakan realitas latihan ini ketika membayangkan mendengar pernyataan seperti atau suara-suara pembicaraan mental seperti Selamat Anda telah memenangkan lotre. Kemudian kata-kata kepada dirinya sendiri seperti Saya selalu tahu saya akan menang. Kemudian pemirsa, karena beberapa orang lebih responsif terhadap kata-kata yang diucapkan, dialog dapat ditambahkan ke dalam latihan manifestasi ini untuk hasil yang lebih baik. Pesannya disini adalah beberapa orang sangat terkesan dengan suara atau dialog mental di dalam suatu visualisasi. Nah ini tergantung daripada tipe Anda juga sih. Artinya, kenapa tidak kita coba di dalam proses visualisasi menambahkan dialog mental atau pembicaraan mental pembicaraan kita ke diri sendiri atau pembicaraan orang-orang di sekitar kita. Selama proses, dia tidak merasa berharap pada awalnya, tapi harapannya meningkat saat dia bertahan dengan latihan manifestasinya. Visualisasi kreatif membantu kita merasa nyaman dengan apa yang kita impinkan pada tingkat emosional dan semakin kita membayangkan melakukannya dan memiliki hal-hal yang kita impinkan semakin nyaman kita dengan hal-hal ini. Tapi masalahnya, bagaimana dengan Anda yang kesulitan visualisasi atau memiliki kesulitan dalam membayangkan atau menggambarkan sesuatu dengan jelas di layar pikiran. Anda bisa menggunakan teknik lain contohnya visualisasi tidak langsung yang menggunakan gambar atau foto atau menggunakan teknik skrip. Semua linknya ada di deskripsi, sudah saya pasang. Apakah informasi ini bermanfaat buat Anda? Baiklah, pemirsa itu bagian ke-60 dari Video Law of Traction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya ya. Silahkan subscribe buat yang belum agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa!